Dan tiba-tiba marah, nggak jelas, wah, itu besar kemungkinan bahwa mereka cemburu sama kalian. Kalau mereka udah cemburu, wah, berbesar hati lah, karena mereka mungkin memiliki rasa sama kalian. Hai guys, I'm Yusul Kim, welcome back to my channel. Gimana kabar kalian hari ini? So fine, so good, dan mungkin ada yang punya permasalahan? Tetap semangat, oke? Jangan menyerah, keep fighting! Aku yakin banyak dari kalian yang menonton video ini, itu lagi dalam keadaan yang bimbang. Bingung, apakah orang yang kalian suka? Itu suka juga nggak sama kalian? Karena sekarang masa penemi, jadi mungkin agak sulit untuk bertemu, dan ya, cuma bisa chattingan doang. Terus kalau ada chattingan, kita bisa tahu dia suka sama kita, apa nggak tuh gimana caranya. Oke, kali ini aku akan berbagi tips mengenai hal tersebut. But wait, sebelum kita bahas bersama-sama, pastikan dulu untuk bantu perekaman channel aku dengan cara subscribe, like, and comment, polo Instagram aku di atyusulkim, polo pengen sempetan aku di Facebook, yaitu Detektiv Teori, polo juga Twitter aku di atyusulkim2. Dan masukkan juga nih, jangan lupa untuk share video ini sebanyak-banyaknya kepada orang yang lagi membuk cinta, dan mungkin lagi dalam keadaan yang sama seperti kalian. Oke, tanpa masa-masa lagi, langsung aja kita masuk ke topik pembahasan. Jadi sekarang aku akan membagikan 10 ciri-ciri dia suka sama kamu, hanya berdasarkan lewat chattingan. Ini kebanyakan sih dari ini ya, pengalaman pribadi dan juga ya pengalaman dari teman-teman aku yang lain. Kalian pasti penasaran banget ya. Untuk yang pertama, kalau dia suka sama kamu, dia akan balas chat kamu dengan cepat. Kenapa dia balas chat kamu dengan cepat? Karena mereka ini tidak ingin membuat kalian menunggu terlalu lama. Mereka menghargai waktu kalian, dan mereka tidak ingin kalian nantinya bosen dan juga sedih. Karena mereka itu balas chat kalian dengan lama. Jadi mereka pun buru-buru nge-chat kalian. Biasanya nggak sampai 1 menit, maksimal 5 menit lah. Dia langsung balas. Itu tandanya mereka benar-benar ada rasa sama kamu. Tapi, kamu jangan cepat GR dulu nih. Siapa tahu dia balas chat kamu hanya karena dia emang lagi gabut, nggak ada kerjaan, atau bahkan emang butuh teman untuk berbicara. Jadi, jangan terlalu cepat GR ya, kalau mereka balas chat kamu dengan cepat. Dan kita akan masuk ke ciri yang kedua. Mereka biasanya akan chat duluan. Jadi saat gebetan kalian nih, nge-chat kalian duluan, wah itu pasti seneng banget kan? Padahal nggak ada sesuatu hal yang serius banget untuk dibicarakan. Mereka akan menjadi orang yang selalu pertama nge-chat kalian. Dan setiap waktu, setiap hari mungkin, atau kadang-kadang mereka melakukan chat terlebih dahulu. Itu berarti mereka menyimpan sesuatu sama kalian. Tapi guys, kalian juga jangan terlalu cepat ini ya, baper ya. Perhatikan dulu konteks mereka nge-chat kalian duluan itu apa. Apakah mereka butuh bantuan, ataukah mereka ingin bahasa-bahasa alias sekedar ngobrol. Kalau alasan mereka nge-chat kalian duluan hanya untuk minta bantuan mungkin, atau minta pertolongan dan sebagainya. Itu jangan terlalu cepat baper ya. Tapi kalau mereka ngajakin kalian ngobrol mungkin atau bahasa-bahasa, wah itu pik sih ada rasa-rasa kayaknya. Dan kita akan masuk ke ciri yang ketiga. Jika mereka tertarik sama kalian, biasanya mereka akan ngajakin kalian membahas topik-topik seputar diri kalian sendiri. Apa sih yang kalian suka? Hobi kalian apa? Makanan yang kalian suka itu apa? Apa yang kalian nggak suka? Film favorit kalian apa? Dan berbagai hal lainnya. Kenapa? Karena kalau seseorang sudah suka sama kalian, mereka pengen mengenal kalian lebih dalam lagi. Dengan mengenal diri kalian, mereka akan dapat jatuh cinta dengan kalian. Jangan lupa dong ada pepatah yang bilang, Kalau tak kenal, maka tak sayang. Jadi, mereka harus kenal dulu kalian, maka barulah mereka dapat menyayangi dan juga mencintai kalian. Tapi nih guys, kalau kalian bertemu dengan orang misalnya ya, itu baru 2 hari atau nggak seminggu atau nggak 2 minggu kalian ketemu sama mereka. Tapi mereka belum kenal kalian lebih dalam, habis itu ngajakin pacaran. Wah, itu perlu dipertanyakan lagi. Apakah itu memang benar cinta? Atau bagaimana? Dan yang keempat, memberikan dan juga menanyakan kabar. Saat gebetan kalian, memberikan kabar. Padahal kalian sendiri nggak bertanya. Itu dapat menjadi pertanda bahwa ia suka dengan kalian. Kenapa banyak alasan nih guys, tergantung pribadi masing-masing. Ada yang ingin mendapatkan semangat. Contohnya kayak gini, misalnya ada yang memberikan kabar seperti ini. Mil, aku lagi belajar nih, besok ada ujian loh. Mil, aku lagi bekerja nih, kayaknya lembur deh. Itu pertanda bahwa mereka itu pengen semangat nih dari kalian. Kan kalian ini adalah mood booster bagi dia. So, tugas kalian adalah memberikan semangat kepada mereka. Semangat ya baby, semangat. Tapi jangan panggil baby juga ya, kan belum pacaran. Habis itu mereka juga menanyakan kabar kalian. Dan itu berarti emang ada rasa sih sama kalian. Kalau udah nanya kabar tuh, setiap hari, setiap waktu nanyain kabar kalian, wah, itu kayaknya udah ada sih. Soalnya mereka itu pengen tau kalian lagi sakit nggak sekarang? Kalian sedih atau gimana sekarang? Supaya mereka tau apa yang harus mereka lakukan sama kalian. Begitu, kalau kalian sedih, mereka akan hibur kalian. Kalau kalian sakit, mereka akan jengukin kalian. Seperti itu guys. Dan kita akan masuk ke ciri yang berikutnya. Ngajakin telepon atau video call. Kalau kalian diajak teleponan mungkin atau video call oleh gebetan, besar kemungkinan bahwa dia suka sama kalian. Kenapa? Karena biasanya kalau orang udah suka sama seorang, biasanya dia ini rindu banget denger suara kalian. Mereka juga pengen ngelihat, oh ya kalian suatu waktu gitu. Jadi, itulah alasan kenapa mereka ngajakin kalian untuk video call dan juga teleponan. Namun, kalian juga perlu bahas pada inget topik apa yang mereka bisa raka dengan kalian. Jika mereka ngajakin kalian untuk melakukan sesuatu hal yang buruk, misalnya udah termasuk ke ini, nggak kalian tau apa yang aku maksud, itu jangan diladenin. Soalnya, kalau kalian mungkin melakukan visi dan menuruti apa kemampuan dia lewat sana, wah, itu dapat bahaya buat kalian nih. Soalnya nanti dia bisa ngerekam secara tiba-tiba gitu kan, lalu disebar, terluaskan, gimana? Siapa yang mau tanggung jawab? Nggak ada kan? So, jadi makanya hati-hati. Kalau mereka ngajakin kalian mungkin hanya untuk ngobrol atau curhat semata, boleh lah boleh gitu, boleh. Ladenin aja. Tapi kalau udah termasuk, pengen sesuatu hal yang menyangkut ke hal-hal yang nggak semua, itu jangan diladenin, oke? Dan kalian juga perlu waspada ya, guys. Seandainya mereka nih sering curhat sama kalian, cerita tentang permasalahan mereka, itu kalian juga perlu hati-hati nih. Soalnya, kalau seseorang biasa curhat kepada orang lain, itu berarti ada dua kemungkinan. Yang pertama, dia menganggap kalian sebatas sahabat. Karena biasanya, orang itu akan lebih enjoy menceritakan permasalahan kepada sahabatnya. Yang kedua, mereka menganggap kalian sebagai orang yang mereka cintai. Kenapa? Karena mereka biasanya akan menceritakan permasalahan pribadi mereka kepada orang-orang yang mereka percayai. Kalau mereka udah percaya sama kalian, itu berarti mereka ingin kalian menemani mereka seumur hidupnya. Seperti itu. Dan jadi yang keenam adalah mencoba buat kalian tertawa. Kalau kalian nih, menemukan orang yang selalu ngirimin kalian mungkin video lucu, gambar-gambar lucu, meme, video viral, dan sebagainya, itu besar kemungkinan bahwa mereka juga suka sama kalian. Karena kebanyakan orang itu sangat ingin membuat orang yang mereka suka, itu bahagia dikarenakan mereka. Dan yang ketujuh adalah, post a picture, atau istilah gaulnya adalah pop. Hal ini sering banget dilakukan oleh banyak orang di zaman sekarang. Bahkan temen aku juga udah banyak banget yang ngelakuin itu ke pasangannya. Tujuannya juga bermacam-macam nih, guys. Tergantung individunya. Saat gemetan kalian, nyuruh kalian mungkin buat pop apa yang kalian lakukan. Habis itu pop wajah kalian saat bangun tidur. Atau bahkan saat kalian makan, itu tandanya mereka memiliki ketertarikan nih dengan kalian. Karena saat orang tertarik dengan seseorang, mereka biasanya ingin melihat mereka setiap waktu. Mereka juga selalu terpikirkan, doi lagi ngapain ya? Jadi penasaran banget deh, ah minta pop aja deh. Apalagi di tengah masa pandemi ini ya, jadi sangat sulit gitu kan untuk bertemu. Jadi pop ini merupakan salah satu solusi untuk memperkuat hubungan satu sama lain. Dan dari beberapa kasus yang aku temui, terutama kasus temenku nih, gebetannya ini kayak gaje banget. Tau gak sih? Dia itu sering ngirim pop, padahal gak diminta gitu. Nah, kalau kalian nemukan seseorang seperti ini, itu tandanya mereka ingin dapat perhatian sama kalian. Jadi tugas kalian hanyalah memberikan perhatian kepada mereka. Tapi ingat, kalau kalian suka sama mereka, yaudah kasih perhatian. Tapi kalau gak suka, yaudah jangan dikasih perhatian. Soalnya nanti kalian memberikan harapan palsu kepada anak orang. Gak boleh. Ada satu hal lagi, kalian perlu waspada kalau ada seseorang yang nyuruh kalian buat pop bagian-bagian tubuh tertentu. Soalnya kalau kalian menuruti kemauan mereka, itu nanti bisa jadi bongerang buat kalian di kemudian hari. Ciri yang ke-8, perhatikan cara dia menulis haha atau WK-WK. Kalau dia menulis haha atau WK-WK dalam jumlah yang sedikit, misalnya haha-nya itu dalam dua kata doang, atau WK-WK-nya dua kata, maksimal tiga kata lah, itu berarti bahwa dia ini emang bosen gitu loh. Gak tertarik gitu. Apakah dengan kaliannya, atau dengan topik pembicaraannya. Tapi kalau mereka saat chatting sama kalian, itu kalau menulis haha atau WK-WK-nya kayak bahagia banget, dalam jumlah yang banyak, haha, WK-WK-WK, jumlahnya banyak banget, itu tandanya mereka tertarik sama kalian. Dan pastinya mereka juga nyaman sama kalian. Tapi kalian juga harus perlu menganalisa lagi, karena biasanya saat seseorang itu terkena suatu masalah, atau lagi dalam keadaan yang bad mood, biasanya mereka juga akan terbawa saat melakukan chatting. So, kalian bisa analisa kembali, apakah mereka sering males chat sama kalian atau enggak. Dan ciri yang ke-9, nanya pendapat kalian. Jika ada seseorang yang selalu nanya pendapat kalian, itu dapat berarti bahwa kamu adalah orang yang penting baginya. Karena mereka menganggap saran yang kamu berikan adalah saran yang terbaik untuk mereka. Apalagi kalau mereka nanya dalam segi visual, baik dalam passion, gaya rambut, makeup, dan sebagainya. Besar kemungkinan bahwa mereka emang tertarik gitu sama kalian. Kenapa? Karena dengan menuruti saran kalian, itu berarti mereka menemukan cara bagaimana mereka dapat membuat kalian terpikat kepada mereka. Dan ciri yang paling penting banget adalah, cemburu. Ada yang bilang cemburu tanda cinta. Tapi kalau lewat chat, gimana kita bisa tahu dia cemburu atau enggak sama kita? Jadi, saran aku adalah, kamu emang harus memancing mereka untuk cemburu. Caranya kayak gimana? Kalian bisa ng-put foto sama cowok lain mungkin, yang terlihat sangat dekat banget. Habis itu kalian mungkin bisa meng-put chatan kalian dengan cowok yang lagi bercanda-canda gitu. Nah, kalian lihat deh respon dia. Apakah mereka merifly dengan bilang, oh begitu? Ya, oh hebat ya. Oh, so sweet juga ya. She romantis. Besar kemungkinan bahwa mereka emang lagi cemburu sama kalian. Apalagi kalau sikap mereka tiba-tiba berubah. Dari dulunya yang ngerocos setiap diajak chat, eh tiba-tiba jadi diem. Habis itu ada yang dulunya cepat balas chat, jadi lambat banget balas chatnya. Padahal mereka enggak sibuk sama sekali. Apalagi ada yang sampai sensitif banget, dan tiba-tiba marah enggak jelas. Wah, itu besar kemungkinan bahwa mereka cemburu sama kalian. Kalau mereka udah cemburu, wah, berbesar hatilah. Karena mereka mungkin memiliki rasa sama kalian. Nah guys, itu adalah 10 tanda bahwa si Doi suka sama kalian hanya berdasarkan chat. Ingat pesan aku, lakukan analisa secara mendalam dari ciri-ciri yang kalian dapatkan, lalu simpulkan apakah mereka suka atau enggak sama kalian. Oke? I'm Yusul Klamit. Aku mohon maaf kalau eksalahan baik dalam ucapan sikap tindakannya sebagainya. I'm so sorry banget. Kita ketemu di video berikutnya dengan tips-tips yang lebih menarik daripada yang ini. Thanks for watching. See you next time. Goodbye. Gamsah.